oke halo guys balik lagi sama kakak di rnf channel semua bisa kalau belajar oke di video kali ini kita akan sama-sama kembali belajar teknik digital atau digital dasar atau aljabar boolean di materi gerbang not ya ini adalah lanjutan dari gerbang n dan o yang telah kita pelajari di dua video sebelumnya maka simak dan saksikan haha ayo kita fokus yuk gerbang not coba kita tarik definisi gerbang not itu sendiri ya secara general gerbang not itu adalah gerbang dasar yang outputnya itu adalah kebalikan dari inputnya oke jelas ya yang outputnya itu adalah kebalikan dari inputnya teman-teman bisa lihat disini adalah simbolnya pakai tinta biru apa biar bagus ya disini kita tuliskan simbol gerbang not nih dia hanya memiliki satu input saja dan outputnya disini tandai dengan huruf y dari simbol tersebut dan dari definisi yang telah kakak jabarkan tadi maka dari situ kita dapat tentukan tabel kebenarannya tabel kebenaran misal kakak punya input disini inputnya a ya sesuai dengan simbol dan output y nah seperti ini ya kurang lebih misal kakak punya input kalau dalam teknik digital hanya dua ya binar kalau nggak 0 1 nah seperti yang telah kakak jelaskan outputnya itu adalah kebalikan dari input maka output disini adalah 1 dan jika diberi input 1 maka outputnya akan 0 seperti itu teman-teman nah biasanya kita dapat tuliskan seperti ini untuk node misalnya inputnya A berarti dapat kita tuliskan seperti ini A node kayak gitu ya nah selanjutnya kakak akan jelaskan dalam bentuk rangkaian listriknya itu seperti apa supaya teman-teman dapat konsepnya ya ini rangkaian listrik oke misal kakak disini punya tegangan 5 volt di tengah-tengah kakak punya saklar atau switch dengan variable A dan output lampu dengan variable Y udah kayak gitu ya misal saat kondisi A ini adalah 0 maka saklar akan terbuka dan saat kondisi A ini tertutup itu melambangkan angka 1 seperti ya kakak ganti warna lagi menjadi warna merah udah saat inputnya 0 otomatis ini terbuka karena ini terbuka maka semua arus akan mengalir ke lampu kesini sehingga menyebabkan si lampu menyala sehingga outputnya 1 oke jelas ya namun sebaliknya jika si A nya 1 maka dia akan berubah menjadi short circuit yang akan terhubung karena ini terhubung maka arus akan lari kesini loh kok larinya ke bawah kah gak ke kanan iya larinya arus akan lebih banyak lari ke bawah sini karena sifat arus itu kita analogikan seperti jalan tol kita akan lebih memilih jalanan yang kosong dibandingkan dengan jalanan yang banyak hambatannya karena hambatan dalam kabel dan lampu ini sangat berbanding jauh masih besaran hambatan lampu maka arus akan lebih banyak ngalir ke bawah sini dan mungkin ada yang ngalir ke sini tapi kecil sekali skalanya mungkin mili atau 0, sekian atau mikro gitu ya sehingga tidak kuat untuk menyalakan lampu kayak gitu teman-teman konsepnya oke jelas ya jelas yaudah kalau udah jelas mungkin penjelasan kakak hanya segitu untuk gerbang note mungkin di next video kita akan lanjut ke gerbang non eh non lagi gerbang nen dan nor serta ada xor dan xnor dan banyak lagi materi-materi bahasannya makanya teman-teman jangan lupa like dan subscribe jangan sampai ketinggalan update video-video dari kakak ya dari kakak sekian wassalamualaikum selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati